Halo subscriber, kamu sudah nonton film Spider-Man No Way Home belum? Kalau kamu sudah nonton, kamu pasti tahu animasi kreditnya dong Kalau lupa aku perlihatkan dulu ya, seperti ini Di video ini kita akan belajar cara membuat animasi seperti ini Nanti kita akan menggunakan blender gris pensil untuk membuatnya Dan kita akan membutuhkan pen tablet untuk menggambarnya Itu akan mempermudah kita dalam menggambar Tapi kalau kamu tidak punya, kamu bisa menggunakan mouse hanya saja lebih susah Ini adalah animasi yang saya buat, bagaimana? Mirip tidak? Kamu bisa membuat yang lebih bagus dari yang saya buat Jadi tonton video ini sampai akhir ya Langsung saja kita mulai tutorialnya Di sini saya sudah membuka blender Kita bisa buat proyek baru, klik to the animation Karena yang akan kita buat ini adalah animasi dua dimensi Kemudian kita akan memasukkan foto yang akan kita gambar Caranya kita pergi ke object mode Klik di sini, kemudian kita pilih object mode Kemudian kita klik add, image, background Kita cari gambar yang sudah kita siapkan Di sini saya menggunakan foto saya bersama teman-teman saya ketika menghadiri acara Buka Bersama di SNK saya beberapa hari yang lalu Kalau sudah masuk fotonya, kita bisa mengatur posisinya Tekan S untuk mengatur ukurannya Tekan G untuk mengatur lokasinya Dan tekan R untuk mengatur rotasinya Selanjutnya saya mengatur opacity-nya biar fotonya transparan Biar nanti kita bisa mudah menjiplaknya Caranya kita klik gambar kita di sini Kemudian kita pergi ke sini Centang opacity kemudian kurangi sampai foto kita transparan seperti ini Sekarang kita siap untuk menjiplak foto kita Untuk itu kita klik strobe di sini Dan kita pergi ke draw mode Klik di sini lalu kita pindah ke draw mode Sebelum menggambar, saya atur dulu kuasnya Di sini saya atur strength-nya seperti ini Dan saya juga menonaktifkan pressure pada strength-nya Biar garis yang kita gambar warnanya pekat Sekarang kita jiplak fotonya Ngomong-ngomong, kalau kamu baru belajar menggambar di Blender Kamu bisa mempelajari teknik dasarnya di video saya sebelumnya Klik link di atas sini Kamu juga bisa belajar cara menggunakan pen tablet di Blender Chris Pencil Di video saya yang lain Tonton dengan cara klik link di atas sini Kita jiplak foto kita dengan teknik seperti membuat sketsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gambar kita sudah jadi Tapi saya akan menambahkan shading biar lebih bagus Untuk itu saya menambahkan layar baru yang akan kita gambar shadingnya Saya juga mengatur ukuran kuasnya seperti ini Kemudian kita siap untuk menggambar shadingnya Terima kasih telah menonton! 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 Saya juga mau kasih warna buat jaketnya Nanti saya akan menggambar warnanya di layer kuil Jadi saya akan menambahkan material baru dengan warna jingga Klik disini buat ke material properties Kemudian klik plus dan new Pada stroke kita ganti warnanya menjadi jingga Sekarang saya mau menambahkan latar belakang berupa garis-garis di buku streaming Kamu bisa membuat garis-garis seperti ini sendiri Atau bisa download tekstur buku catatan Disini saya sudah menyiapkan tekstur buku catatan Jadi saya bisa langsung import ke blender Sebelum itu kita perlu mengaktifkan add-ons dulu biar gambarnya bisa kita masukkan sebagai plane Caranya kita klik edit kemudian kita pilih preferences Klik add-ons Disini saya ketik images Nanti muncul seperti ini Kasih centang pada import images as plane Kalau sudah kita bisa tutup Dengan begitu kalau kita klik add Lalu images nanti muncul pilihan images as plane Klik itu kemudian kita cari gambar latar belakang yang sudah kita siapkan Kita atur ukurannya dan lokasinya Selanjutnya saya akan menggambar dan menganimasikan beberapa hiasan dan pernak-pernik biar lebih ramai Saya menggambar di objek gris pensil baru Kamu bisa belajar cara membuat animasi yang sederhana di blender gris pensil Tonton video saya sebelumnya Link ada di atas sini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Sebelum lanjut video tutorialnya Jangan lupa like video ini ya Dan juga subscribe channel saya Biar saya semangat buat bikin tutorial yang lebih bagus lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita lakukan hal yang paling penting yaitu membuat animasi menggambar Untuk itu kita perlu menambahkan build modifier pada objek gris pensil kita Caranya pastikan kita sudah klik objek gris pensil kita Kemudian kita pergi ke modifier properties Klik disini Kita tambahkan modifier baru Caranya klik disini Kemudian kita pilih build Kita tekan space di keyboard untuk memutar animasinya Sudah jadi deh sekarang tinggal menambahkan text dan menganimasikan kameranya Kamu bisa belajar cara menambahkan text di blender Klik link di atas sini Bagaimana mudah bukan sekarang kamu bisa membuat animasi seperti ini sendiri Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya Pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar saya makin semangat buat bikin video tutorial baru yang lebih bagus lagi Like, comment, share, dan tonton video saya yang lainnya Sampai jumpa di video saya yang lainnya ya